Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Peran perempuan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Bahkan pendidikan pertama seorang anak adalah didikan seorang ibu. Keterwakilan suara keresahan perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak perempuan dapat terdengar dengan baik. Di episode kali ini sahabat, saya sedang bersama dengan salah satu Sri Kandi Maluku. Beliau merupakan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dan kembali terpilih lagi pada 2024-2029. Sri Kandi yang pernah mendapat penghargaan dari API, yakni Anugrah Pendidikan Indonesia, menjadi inspirator banyak perempuan-perempuan di Maluku. Terkenal dengan moto, melayani dengan sepenuh hati. Video orasi beliau ini selalu viral di media sosial. Mungkin sampai sini, sahabat sudah bisa menebak siapakan arah sumber saya hari ini. Inilah dia sahabat saya perkenalkan, Ibu Saadia Uluputi. Halo Ibu. Halo Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ibu, salam kenal. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku. Selamat datang. Apa kabar, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Keluarga juga gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ibu, walaupun masih sibuk di pemerintahan, tapi juga masih aktif ngurusin keluarga kan, Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Ibu, saya itu kalau tiap kali lihat Ibu, selain dengan ciri khas Ibu yang selalu memakai baju orange, tapi saya kalau selalu lihat Ibu, pasti bawaannya selalu adem, selalu sejuk, selalu tenang. Kalau kata anak muda kayak saya, selalu chill. Ini apa sih tipsnya, Ibu? Selalu cool. Ini apa tipsnya, Ibu sih? Menikmati setiap nikmat dan juga bersyukur. Karena ada satu prinsip, dengan bersyukur kita jadi bahagia. Iya. Dengan bersyukur kita jadi bahagia ya, Ibu. Dan bahagia itu inner beauty. Iya. Jadi keluarnya dari dalam. Iya. Jadi yang paling penting memang inner beauty kita harus dijaga ya, Ibu ya. Jadi seberapapun masalah yang menimpa kita, tentu kita akan merasa semua ini tentu adalah bagian dari ujian yang harus dilalui gitu. Ya setiap manusia selama hidup pasti ada ujian. Iya luar biasa, saya sepakat sama apa yang Ibu ia katakan. Ibu, terkait dengan tema kita hari ini, suara perempuan untuk bangun Maluku. Saya rasa bahagia. Tema spesifik ya? Tema spesifik. Karena memang yang kita undang hari ini juga Sri Kandi Maluku. Oke. Saya rasa memang tema ini cocok sekali disematkan dengan Ibu. Karena sekali lagi saya bilang dan juga saya singgung berkali-kali bahwa Ibu ini kan adalah seorang Sri Kandi Maluku yang menjadi inspirasi banyak perempuan-perempuan Maluku. Tapi Ibu saya penasaran, siapa sih sosok inspirasi seorang Sadia Ulu Putih sendiri? Saya tokoh inspirasi atau inspirator saya dulu waktu SMA, seorang yang selalu menjadi inspirasi bagi saya itu Habibi. Habibi? Iya, Habibi. Kenapa Habibi? Di zaman itu, Habibi adalah seorang tokoh yang fenomenal dengan karyanya buat pesawat waktu itu. Datang ke Universitas Patimura, waktu itu ke Fakultas Teknik. Wow. Jadi saya waktu itu di kelas 3 SMA kalau tidak salah, langsung menyematkan Habibi sebagai seorang yang mampu untuk menggugah motivasi saya untuk masuk Fakultas Teknik UNPATI dan ambil teknik perkapalan. Perkapalan. Iya, mesin kapal. Jadi Biji Habibi bikin pesawat, Ibu impiannya pengen bikin kapal. Iya, saya, wah Maluku kan punya laut ya, laut yang banyak. Sebenarnya kebetulan saya dari kecil orang tua ya punya bisnis usaha di bidang jahit 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 jahit, ke laut, lihat mereka bagaimana dorong arombai di zaman itu. Dan kerja di sektor kelautan mendapatkan ekonomi, mendapatkan pendapatan dan itu untuk hasil sekolah kami. Dan itu menjadi bagian dari masa kecil saya, dari kehidupan saya. Dan saya berpikir, iya ya Maluku yang demikian luas ini kenapa tidak lahir orang-orang yang digdaya di laut gitu ya. Jadi mereka punya ide gagasan untuk membangun Maluku di laut dengan potensi kelautan. Misalnya karya-karya bikin kapal misalnya sama dengan Habibi waktu itu ya. Dan itu sangat ini sekali, sangat memotivasi sekali gitu. Dan ya Alhamdulillah berhasil lah gitu ya. Saya masuk ke fakultas teknik dan ambil teknik perkepalan gitu. Oh luar biasa, jadi memang dia sosok inspirasi atau inspirator seorang Sadia Uluputi adalah Baharudin Yusuf Habibi. Betul, luar biasa Ibu. Ibu kalau kita lihat, karir politik Ibu ini cenderung selalu naik dan terus berprogres. Ini kan menandakan bahwa Ibu sebagai seorang politisi, ialah seorang politisi yang cakep. Nah apakah menjadi seorang politisi ini merupakan impian dan cita-cita Ibu sejak dulu atau gimana nih? Nah kalau dihubungkan dengan tadi, bagaimana kemudian saya dari cita-cita saya menjadi seorang teknik, teknokrat lah ya. Seorang yang memang mengambil sektor ininya teknik ya. Dari pendidikan dasarnya, saya suka matematika, otomatis ke teknik gitu. Membuat saya menjadi orang teknokrat gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan lahir jiwa sosial juga. Bagaimana kemudian aktif di organisasi, lalu ada rasa kepedulian yang tinggi untuk bisa melihat dan mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat. Untuk bisa mewakili keresahan masyarakat. Sebenarnya dari kehidupan di kampus ya, selain kuliah, ya tentu saya waktu itu juga aktif di organisasi gitu. Mungkin itu bagian dari tempaan untuk bisa membentuk karakter diri, kemudian juga jiwa kepemimpinan, dan juga punya semacam sens krisis lah begitu ya. Punya kepekaan terhadap krisis masyarakat. Ya, kepekaan terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang bisa dibilang itu bagian dari kerja-kerja politik kita. Dan dalam kehidupan organisasi itu kita belajar untuk bagaimana bisa membuat sebuah perjalanan kehidupan real kita itu bisa terdidik dari situ. Nah ini yang kemudian, ya mungkin bagian juga dari jalan, peta jalan hidup, road map gitu ya. Dari maps kehidupan Ibu Saadia sendiri ya. Jadi memang terlahir dari keresahan, ingin mewakili, aspirasi dari masyarakat, itulah yang membuat Ibu akhirnya mau menjadi seorang politisi. Iya, karena kita, karena dari organisasi itu ya, karena dari organisasi itu kemudian ya kita merenung gitu. Ya merenung, kemudian ada semacam rasa, ya kalau dalam istilah politik sih, keterpanggilan, ada hati nurani gitu yang terpanggil untuk bagaimana sih kita menggagas ataupun aktif gitu kan, karena di akhir 98 misalnya ya, masa-masanya kami di kampus gitu, itu masa puncaknya reformasi gitu, jaman Soeharto gitu, 98. 98, saya baru lahir tuh. Iya, pasti itu baru lahir. Jadi di masa Soeharto itu kami diterpa waktu itu ya, dalam organisasi ya, jadi lahir kami. Saya di, kebetulan meskipun sebelum kami itu ada di Muhammadiyah juga gitu, tapi di masa lahir Soeharto kami dari lembaga dakwa kampus, kemudian juga ada melahirkan kesatuan aksi mahasiswa muslim waktu itu, jadi bersamaan dengan puncaknya reformasi gitu. Dan kemudian pada saat itu, idola saya semakin kuat dengan Biji Habibie gitu, karena Habibie yang seorang teknokratik, waktu itu kan menjadi wakil presiden ya, kemudian juga menjadi presiden. Nah, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama gitu, dia menjadi seorang yang luar biasa, membuat beberapa perubahan ataupun perbaikan bagi negara. Dan ya tentu seorang yang cerdas sebenarnya juga ya. Nah, maka itu saya melihat bahwa bagian dari cara belajar kita adalah politik ini tentu mengatur kehidupan gitu. Nah, ini sih menurut saya. Ini memang, politik memang saya sepakat dengan apa yang Ibu ya katakan, politik memang mengatur kehidupan. Saya sepakat, tapi Ibu saya mau berpindah dulu sebentar, di salah satu video wawancara yang saya tonton, Ibu mengatakan bahwa kultur Maluku, terutama di awal tahun 2000-an, Ibu sangat merasa betapa beratnya seorang perempuan dalam dunia kepemimpinan. Pertanyaan saya, apakah di tahun 2024 kepemimpinan perempuan di Maluku masih dipengaruhi oleh kultur tersebut, Ibu? Kalau 2004 ya, saya kebetulan... 2024? Iya. Jadi kan dalam perjalanan karir di politik nih ya, dan saya merasakan gitu. Jadi ikut menjadi bagian dari pelakunya gitu ya. Di tahun 2009, 2004, 2009, 2009, 2014, 2014, 2019, kayaknya 24 gitu ya. Ada satu, ya kalau mau dibilang perilaku, ataupun ya... Pandangan. Pandangan. Kalau bahasa ininya stereotip gitu ya. Stereotip antara bagaimana masyarakat secara umum memandang perempuan dan politik, ini bagaikan bukan sesuatu yang dibilang bagai dua bagian yang satu gitu ya. Selalu ada semacam anggapan tabuh, ada diskriminasi gitu ya. Secara kultur juga kita masih kultur Maluku yang belum bisa menerima kehadiran perempuan. Nah, tetapi di tahun 2024 ini ternyata ada sebuah capaian yang cukup signifikan gitu ya. yang mengkonfirmasi kepada kita bahwa ternyata pilihan ataupun agenda-agenda politik perempuan, ataupun preferensi lah ya kalau mau bilang, preferensi politik perempuan sudah mulai menunjukkan langkah maju gitu. Kalau untuk kepemilihannya gitu ya, artinya indikatornya jelas gitu ya, dari delapan orang, ada lima orang ya, empat DPD. Iya, saya baru masih ingin gitu ibu. Bahkan DPD ini diborong semuanya perempuan ya ibu ya, satu aja kursi, satu laki-laki. Iya, tiga orang perempuan dan DPR tiga orang perempuan juga gitu. Jadi empat-empat itu didominasi oleh perempuan. Tiga perempuan di DPR, tiga perempuan di DPD. DPD gitu, artinya kalau lihat dari konteks preferensi pemilih, pemilih perempuan sudah mulai aktif. Itu perlu disurvey mungkin ya, perlu disurvey apakah keterwakilan perempuan ini atau pilihan perempuan ke perempuan itu dia linier, garis lurus, perempuan otomatis memilih perempuan, ataukah memang laki-laki juga lebih percaya kepada perempuan gitu. Tetapi dari satu sisi juga bisa jadi ada agenda aktif perempuan, agenda setting. Ya, misalnya ya kalau diregulasikan ada PKPU 10 2023 ya, tentang afirmasi perempuan 30 persen gitu. Tapi dari satu sisi tentu ini adalah satu kemajuan bahwa perempuan punya ide-ide dan gagasan untuk berperan aktif dalam mengambil peran-peran politik gitu. Terlihat dari beberapa komunitas perempuan yang aktif dalam bagaimana membuat tim-tim sukses, dalam pilihan presiden, dalam pilihan DPR, dalam pilihan DPD, dan itu ada di masyarakat. Mulai gitu, mulai ada dan saya melihat asyik gitu loh. Ternyata perempuan dalam kerja-kerja politik, dia lebih terpercaya gitu. Lebih kalau saya sebutkan, lebih setia perempuan ketika sudah punya pilihan politik gitu. Jadi dalam satu, perlu disurvey juga nih, perlu disurvey dan dikaji. Dalam misalnya, dalam satu masa tertentu, di mana di situ ada perempuan, ketika mereka mau menerima program ataupun tawaran dari perempuan, ataupun tawaran yang bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan dan harapkan, ekspektasinya, karena itu jika mereka percaya, sulit sekali akan ke lain hati, kalau sudah setia. Iya benar sih Ibu ya, karena memang secara psikologis, perempuan itu jauh lebih kukuh, lebih kokoh. Kalau sudah punya keinginan untuk satu hal, ayo satu hal itu. Kalau dalam ungkapannya Profesor Zahro itu mengatakan bahwa perempuan tidak saja memakai logikanya, tetapi juga memakai intuisinya, memakai pirasat dan perasaannya. Mereka kalau sudah percaya, tentu ini akan sulit sekali untuk bisa berubah. Kita ngomong kayak gini, karena kerusanya kebanyakan laki-laki, mohon maaf ya, kali ini perempuan menang dulu. Ya sebenarnya tidak juga sih, bukan artinya kita mengadu laki dengan perempuan. Tetapi bagaimana agar potensi-potensi yang dimiliki oleh semua, bukan saja laki-laki, ataupun perempuan, tetapi selama potensinya ini bisa ditingkatkan, dimaksimalkan untuk berkontribusi yang real, yang nyata kepada pembangunan, kepada masyarakat sesuai dengan tema kita, untuk apa namanya, bangun Maluku. Kenapa tidak? Kenapa tidak, gitu ya. Dan apalagi berkompeten, yang paling penting punya kompeten. Yang paling penting ya kompeten, gitu ya, kapasitasnya. Iya, luar biasa. Ibu, saya boleh berpindah lagi dulu sebentar ya. Ibu ini kan sudah menduduki kursi legislator wakili Maluku di DPR RI sejak 2019, hingga 2024, dan kembali terpilih lagi di periode ini. Namun jika kita korelasikan dengan perekonomian Indonesia, tingkat kemiskinan di Maluku ini menduduki peringkat keempat provinsi termiskin di Indonesia. Ini gimana tanggapannya, Bu? Apakah ini karena minimnya anggaran, ataukah justru karena lemahnya? Jaringan legislator kita di pusat, termasuk ibu sendiri? Tentu banyak faktor ya, yang mempengaruhi gitu. Nah, di podcast kemarin saya sebutkan bahwa Maluku yang luas, kita punya luasan Maluku secara geografis, pulau-pulau, dan infrastruktur di kepulauan tidak sama dengan membangun infrastruktur di daerah berciri arsi pelagian daratan. Nah, dan tentu ini menjadi salah satu faktor yang membuat Maluku miskin hari ini. Salah satunya saja. Tetapi saya sebutkan juga ada beberapa faktor lain gitu, yang kalau misalnya tadi disebutkan lobby pemerintah pusat ke bawah, bisa jadi ini berhubungan dengan regulasi juga. Regulasi di mana secara nasional pemerintah pusat, kalau di bahasa ininya kan konteksnya itu adalah semacam ada kemiskinan struktural. regulasi yang di pemerintah pusat menyusunnya ini tidak pro daerah gitu kan. Misalnya kemarin Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 misalnya, ataupun Cipta Care gitu, di mana hampir sebagian besar kewenangan-kewenangan di sektor sumber daya alam diambil oleh pusat gitu. Apakah kami tidak menyampaikan, ataupun apakah kami tidak cukup untuk mengawal kepentingan Maluku, sebenarnya sudah kami lakukan gitu ya, banyak yang sudah disuarakan gitu. Terutama misalnya kita yang saya sebutkan punya luasan Maluku yang 93 persennya laut gitu ya. tetapi di dalam kewenangan pemerintah pusat dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, itu pemerintah provinsi hanya punya kewenangan mengatur 0-12 mil. Di atas 12 milnya itu diatur oleh pemerintah pusat gitu. Artinya kalau dari sisi sumber daya alam tentu kita ingin kewenangan kita ditambah. Ini yang kita berjuang dalam RUU daerah kepulauan gitu. Yang sebenarnya persoalan bukan saja terkait dengan kita, tetapi lebih kepada persoalan politik di mana kalau membanding-bandingkan atau secara jumlah kuantitatifnya, kalau misalnya secara politis kita kalah gitu ya, Undang-Undang Kepulauan atau daerah-daerah Kepulauan ini, Undang-Undang Kepulauan ini tidak cukup hanya diperjuangkan oleh daerah-daerah Kepulauan gitu. Tetapi ada sebuah paradigma lain bahwa bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah yang berciri Kepulauan juga harusnya juga menjadi salah satu masalah kemiskinan ekstrim daerah-daerah ini. Nah ini juga yang sudah sering kami sampaikan. Tetapi juga ada faktor lain gitu. Misalnya soal kelembagaan-kelembagaan kita di Provinsi Maluku yang belum ditata dengan baik dalam sistem pengorganisasian gitu. Artinya dalam sisi sumber daya alam kita luas, kaya gitu. Tetapi di hilirisasinya kita belum cukup untuk membangun industrialisasinya gitu. Kita punya potensi misalnya sumber daya laut kita yang cukup besar, tapi apakah ada industri perikanan di sini? Hampir tidak ada. Investor? Nah yang berikutnya investor juga daya tarik investor untuk datang berinvestasi di Maluku juga kecil. Nah ini menjadi beberapa persoalan-persoalan juga. Kalau dibilang ada satu gap ekonomi tadi gitu. Walaupun dalam data Maluku pertumbuhan ekonomi di Maluku cukup tinggi gitu ya. Kalau mau dibilang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Tapi jika kemudian di challenge dengan jumlah penduduk, Maluku kan jumlah penduduknya kecil gitu kan 1,8 juta jiwa gitu. Kalau antara jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk Maluku, harusnya pertumbuhan ekonomi kita kalau misalnya bandingkan dengan Maluku Utara saja, Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 20 persen gitu. Sementara pertumbuhan di Maluku 5,2, hampir 5,3 persen. Itu artinya apa? Artinya harusnya dengan jumlah penduduk yang sedikit ini, pertumbuhan ekonomi kita harus bisa dipacu lagi. Ya sampai mendekati 10 persen itu baru bisa, ya kalau mau dibilang ada ya peningkatan-peningkatan kesejahteraan ataupun bagaimana penanggulangan kemiskinan tadi. Dan itu juga masih tetap diperjuangkan oleh ibu ya? Iya, harus. Ibu itu menarik sekali, saya singgung sedikit dan tadi juga ibu sempat sebutkan soal kemaritiman, soal wilayah laut. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan saya yang selanjutnya, saya tidak lupa mau menyiapkan dulu ya ibu ya, sahabat-sahabat yang sudah berhasil bergabung di live TikTok Rakyat Maluku. Hai, kita yang sama-sama main TikTok ya. Iya ya, kalian yang sudah bertanya nanti akan saya tanyakan di sesi selanjutnya dan kalian yang lagi nonton yang penasaran sekali mau tanya apa ya ke ibu ya, tulis komentar kalian di situ nanti akan saya tanyakan di sesi selanjutnya. Oke ya? Ibu, kemarin ibu wawancara dengan salah satu wartawan kami, ada satu statement yang menyatakan bahwa ibu mendorong pemerintah memaksimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki Maluku. Kita tahu bahwa legislator itu hanyalah sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Sebagai seorang legislator ibu yang sudah sering turun langsung, yang sudah sering berbicara, yang sudah mengenal bagaimana keresahan dan keinginan dari masyarakat. Bagaimana ibu melihat kondisi kemaritiman di Maluku dan apa yang ibu sarankan sebagai solusi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah kemaritiman di Maluku? Silahkan ibu. Iya, karena potensi sumber daya alam kita ini secara geografis dan faktualnya, eksistinya itu kondisi kita di Maluku beda dari daerah lain dan kita lebih ke melihat ke laut. Kenapa? Karena 93 persen luasan Maluku itu laut, otomatis satu paradigma baru tentang kemaritiman harus dibangun. Bangunnya apa? seluruh program, seluruh OPD, seluruh ini berada pada satu visi, yaitu visi membangun atau digdaya dari laut saya sebutkan. Jadi, bagaimana potensi kemaritiman kita ini diselaraskan dengan sumber daya manusianya. Kan kita punya sumber daya alam demikian luas, tapi kalau sumber daya manusianya tidak digenjot atau tidak didesain untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya maritim kita, maka kita akan menjadi semacam penonton saja. Di rumah kita sendiri. Iya, coba lihat misalnya dari 1,8 juta jiwa Maluku, berapa sih orang Maluku yang hari ini misalnya jadi nelayan. Nelayan yang punya kapal besar yang bisa mengolah atau bisa menangkap atau bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Kita baru bicara skop di mata pencaharian dasarnya, yang nelayan kalau mau dibilang. Kita punya, saya sebutkan tadi, kita punya perguruan tinggi misalnya di Unpati. Kita punya beberapa perguruan tinggi di UKIM, saya sebutkan Darussalam misalnya, atau beberapa perguruan tinggi gitu. Ataupun SMK-SMK. Ini harus dibuat sebuah master plan lah, blueprint lah disebutkan, atau desain besar bagaimana agar dia lebih berfokus. Ya, fokus. Kalau dalam istilah ini, dia fokusnya ke laut gitu ya. Fokasinya, fokasinya itu harus maritim gitu. Jadi bagaimana kemudian kesehatannya juga gitu. Jadi kalau ada misalnya bicara tentang kesehatan, ya kita bicara kesehatan laut, pulau-pulau gitu. Bagaimana kemudian ketika orang yang sakit atau di daerah veri-veri misalnya, tingkat kematian tertinggi ibu hamil misalnya, atau ibu melahirkan misalnya, atau bagaimana mengukur IPM kita, hari ini kalau misalnya kita beda atau buka data, dimana sih daerah-daerah ataupun desa-desa yang secara ekstrim dari sisi kesehatan pendidikan itu rendah. Nah, ini tidak terlepas dari tadi gitu, visi pemerintah gitu. Jadi, dimana ada pemerintah yang membuat visinya di laut, di membangun sektor kemaritiman ini, tentu dia akan melihat ini sebagai basic dasar. IPM tadi kan, variabel-variabel yang mempengaruhi IPM kan, pendidikan, kesehatan, pendapatan kan, tiga itu gitu. Jadi kalau tiga ini sudah diperbaiki, otomatis yang lainnya akan, PDRB-nya akan tinggi gitu, pendapatannya tinggi, kesejahteraannya tinggi gitu. Nah, ini yang kenapa saya selalu menyuarakan. Kenapa sih kita tidak membangun di laut gitu, kita tidak membangun infrastruktur kelautan kita, kita tidak membangun suprastruktur kelautan kita. Hari ini kalau bicara, kalau tanyakan dermaga kita di mana, yang berskala internasional, buru-buru internasional, nasional juga kemarin, Lumbung Ikan Nasional, tidak bisa kita gawangi bersama gitu. Tidak bisa kita bersatu untuk dia. Tidak bisa kita golkan untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional tentu. Ya, bukan itu agenda kami sendiri di DPR, tetapi agenda kita semua gitu. Dari kabupaten, kota, sampai provinsi tentu harus terkonsolidasikan. Iya, benar. Untuk membawa ini sebagai satu, ya istilahnya, tujuan bersama. Modal besar kita gitu, bahwa kita punya modal besar yang ada, tapi kita tidak sadar bahwa ini kekayaan kita yang bisa kita tingkatkan ataupun akselerasikan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Ini tadi gitu, di sektor kemaritiman dan kelautan. Wah, luar biasa. Ibu ya, Ibu sudah menjadi rahasia publik bahwa Ibu ini gencar mengembalikan berkas ke partai politik sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku. Bahkan di salah satu wawancara, Ibu menyatakan dengan tegas bahwa saya siap mengambil peran untuk bertarung sebagai kontestan pada Pilgub Maluku 2024. Pertanyaan saya sederhana, Ibu, apakah sayang ya? Atau tidak sayang? Ibu harus meninggalkan kursi yang saat ini sudah berbasis Ibu Raih untuk bisa bertarung di Pilgub nanti. Karena banyak sekali publik yang berkomentar bahwa aduh Ibu iya nggak usah lagi di Pilgub, Ibu iya langsung aja di pusat wakili kita. Silahkan Ibu tanggapannya kayak apa? Iya, iya, iya. Tentu kita, saya ketika menjadi anggota DPR, pilihan rakyat, tentu rakyat merasa saya bagian dari mereka. Dan sebagai tokoh publik harus mendapatkan masukan juga dari masyarakat. Bahwa apa yang mereka titipkan, ekspektasikan, harapkan, bahwa ini suara mereka harus dijaga dan bisa dijaganya dengan baik. Tetapi dari satu sisi, bahwa sebagai politisi, kita juga punya momentum politik. Jadi momentum politik saya sebutkan di 2024 ini, ini dalam aturan terbaru tentu. Regulasi dia berbeda dari momentum-momentum sebelumnya. Dimana, di sini kan unik, karena Pilek dengan Pilkada hampir sama-sama berdekatan. Iya, iya, iya. Nah, sehingga otomatis partai politik juga tentu menyiapkan kadernya. Tentu menyiapkan kadernya. Dalam platform satu partai politik, bahwa partai politik ini dalam melihat baik itu legislatif ataupun eksekutif. Pilkada, Pilek, ataupun Pilkada itu, itu dalam rangka mewujudkan misi dan nilai kepemimpinan yang bisa diwujudkan. Untuk bisa fungsi-fungsi pelayanan, dalam fungsi bagaimana kontribusi kepada masyarakat, dalam hal mengambil peran-peran yang strategis. Nah, itu juga dituangkan dalam menjaga eksistensi partai. Nah, ini juga ada dituangkan, asasnya. Asas. Nah, oleh karena itu tentu kami sebagai kader dalam satu partai politik, tentu ini juga bagian yang tidak terpisahkan. Ketika misalnya kemarin baru selesai Pilek. Sekarang Pilkada. Nah, oleh karena itu maka ketika misalnya ada kader yang menyatakan siap, ini sebuah kalau mau dibilang ya prinsip ataupun sesuatu yang sudah ditetapkanlah. Jadi, kalau sudah ditetapkan oleh partai-partai bahwa kita maju, maka siapapun dia kader ya harus siap gitu. Bukan saja di Pilkada tetapi di Pilek. Apalagi PKS ya, kalau di PKS setiap kader ketika ditetapkan ataupun ketika diminta, ditugaskan untuk maju, ini bagian dari bagaimana agar kita bisa menjawantahkan tadi. Panggilan panggilan-panggilan untuk bisa melayani ataupun bisa mewujudkan tadi cita-cita masyarakat, mengadvokasi persoalan masyarakat dalam kehidupan yang lebih maju. Tentu kalau mau dibilang sayang, yang mau disayangkan kalau mau dibilang kursinya. Tetapi kursi tetap ada. Bisa jadi ini secara pribadi mungkin. Secara pribadi. Tetapi bahwa semuanya ini bagian dari langkah perjuangan, ya ini juga langkah perjuangan, langkah juang. Berkorban untuk sesuatu yang substantif, berkorban untuk sesuatu yang besar, berkorban untuk sesuatu yang mulia, tentu dia akan mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan ganjaran. tentu bagi saya kalau dalam hati saya selalu mengukurnya dari sisi ganjarannya adalah ganjaran kebaikan atau dalam istilah Islamnya pahala. Dan kalau misalnya dalam momentum ini ataupun dalam dinamika ini harus diputuskan untuk bisa maju entah pilkada atau pilgub. Kemarin memang saya juga berproses di bursa pilgub. Wakil gubernur. Karena ada komunikasi-komunikasi intens untuk bisa membangun Maluku. Tapi dalam kajian di daerah, di kabupaten juga teman-teman juga punya kajian. Ada survei, analisa-analisa politik. Sehingga mereka juga datang dan meminta kesediaan untuk maju. Kalau meminta kesediaan biasanya tanpa proses juga kita siap. Apakah dengan mendaftar ada di tat-tat tertib ataupun ada di anggaran dasarnya juga sudah diatur. benar biasa. Saya penasaran sekali Bu, bukan penasaran sih sebenarnya sudah menjadi rahasia publik juga ya Ibu bahwa nanti sudah banyak opini-opini yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Ibu akan disandingkan dengan Bapak boleh saya sebut ya Bu ya Bapak Hendrik Lewerisa Nah itu sejauh ini komunikasinya sudah berjalan sampai mana Ibu? Iya artinya seperti yang saya sebutkan tadi ya jadi di dalam politiknya kan ada dinamika ya dalam memandang Maluku saya dengan Pak Hendrik punya visi yang sama gitu ya punya visi yang sama kemudian juga kalau mau dibilang suasana kebatinan yang sama sebagai orang Maluku kita merasa bahwa kenapa sih Maluku tidak bisa maju setara dengan daerah lain gitu di level nasional tentu kita sudah berkunjung berdiskusi melihat merasakan dan ikut menikmati lah bagaimana perkembangan perkembangan provinsi lain bagaimana perkembangan bahkan di negara luar gitu kenapa sih Maluku tidak bisa bergerak cepat ataupun mau untuk bisa berlari gitu nah dari titik itu kemudian kami merasa yuk kita bangun Maluku gitu saya dengan Pak Hendrik sering punya ini ketika misalnya ketemu di beberapa pertemuan ayo kita bangun Maluku gitu mau berpasangan siapa gubernur siapa wakil tentu akan dikomunikasikan gitu itu person gitu ya itu person gitu nah kalau di partai tentu ya saya sebutkan tadi gitu ya tentu punya survei punya analisa mendengar suara masyarakat suara toko suara konstituen gitu kajian-kajiannya seperti apa tentu menjadi satu keputusan sendiri dari partai dan kalau ada antara misalnya pertanyaan jika ibu memilih dan partai memilih ibu ikut mana iya 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 pribadi ibu lebih dipentingkan atau kepentingan partai yang ibu pentingkan iya kan karena rumah saya ada di partai oke jadi kita bersepakat membangun rumah bersama yaitu PKS ya harus ikut eksistensi PKS harus dijaga gitu ya mengikuti musyawarah jadi bukan mengikuti kemauan saya pribadi gitu tetapi mengikuti musyawarah motivasinya apa gitu jadi kalau motivasi pribadi mungkin ya saya hanya punya satu cita gitu kan satu naluri ataupun satu keinginan gitu tapi kalau dalam perkumpulan atau musyawarah yang lebih besar saya rasa lebih berkahnya disitu iya luar biasa ibu saya sangat menanti-nanti nanti kejutan akhirnya ibu akan disandingkan dengan siapa saya rasa masyarakat sahabat rakyat melukai yang lagi nonton juga tidak sabar menanti-nantinya ibu akan bersanding dengan siapa ibu buat kita lebih santai dulu kita is breaking dulu sebentar boleh ya oke boleh saya mau ajak ibu iya buat main games sebentar sama saya ternyata ada gamesnya ada dong ibu disini semuanya ada ibu nanti saya kasih dua pilihan ibu hanya boleh pilih satu dari dua pilihan yang saya kasih ke ibu boleh ya boleh siap siap ibu sadia uluputi kuat atau tegas kuat kuat integritas atau loyalitas integritas ibu rumah tangga atau ibu pemerintahan ibu publik ibu rumah tangga atau ibu pemerintahan ibu pemerintahan pulut sirkaya atau pulut unti pulut makanan pulut sirkaya pulut sirkaya ya lebih enak pulut sirkaya iju-juju lebih enak ya ibu ikan kuat kuning atau ikan bakar colo-colon kuat kuning ikan kuat kuning sama dong selera kita ya ibu ya karir atau keluarga karir dan keluarga tentu ya keluarga penting karir atau keluarga 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 perikanan atau pendidikan 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 bupati atau gubernur bupati atau gubernur wah mana ya mana ya bingung juga bingung juga ya ibu ya bupati atau gubernur bupati dulu bupati dulu deh menteri atau DPR menteri wakil partai atau wakil rakyat wakil rakyat wakil rakyat luar biasa saya kunci ke 10 jawaban dari ibu ya kita boleh berikan oplas dulu yang di studio buat ibu ya ibu ini langsung saya mau beralih ke pertanyaan dari netizen karena netizen sudah ramai sekali bertanya oke kebetulan tadi sudah banyak juga salam-salam yang disampaikan ke ibu iya saya mulai dulu dari pertanyaan yang pertama ini dari Ed Iwan Azuri jika ibu saat dia jadi wakil gubernur Maluku kira-kira apa yang akan ibu lakukan oh iya ya kayaknya tadi udah dalam perbincangan panjang mungkin bisa dijawab lagi sekali ya bu ya sebenarnya kalau di wakil gubernur itu tentu bersama-sama dengan gubernur tentu sama-sama dengan gubernur yang akan kita lakukan ya tiga hal utama yang saya sebutkan ya satu daerah mau maju tentu pendidikannya yang diutamakan iya good will kita bagaimana political will untuk memajukan pendidikan ini sebagai satu fondasi utama satu kemajuan satu bangsa daerah dari pendidikan makanya kenapa sektor pendidikan menjadi sektor utama dalam indeks pembangunan manusia karena kecerdasan integritas itu nilai-nilai yang menjadi dasar untuk bisa membangun iya benar yang kedua ya saya sebutkan tadi kemaritiman gitu sektor kemaritiman harus digenjot harus dibangun jadi Maluku yang jarang melihat visi maritim ini sekarang kita kembali lihat visi maritim kita yang ketiga kemudian pariwisata dan perkebunan jadi ada satu agrowisata yang harus kita apa namanya kita kolaborasikan mengintegrasikan sektor perkebunan kita yang dari dulu Maluku kaya dari Palacengkeh nya Palacengkeh kelapa sektor-sektor perkebunan perkebunan kita ini harus di di kelola sebaik-baiknya gitu harus lebih diperhatikan lagi harus lebih di tingkatkan nilainya dan dibuat satu desain bukan saja perkebunan ansih kalau dulu kita kalau kita selama ini hanya menjual Palacengkeh nya saja ke tempat lain misalnya ke Surabaya ataupun ke langsung Maluku jual bahan-bahan bakunya harusnya sudah dipikirkan hilirisasinya gitu dan perkebunan yang terintegrasi dengan wisata saya sebutkan tadi agrowisata ini juga harus menjadi bagian apa namanya yang dibangun kultur Maluku sebagai orang yang sadar wisata kita punya banyak sekali potensi bahari banyak potensi sejarah gitu ya banyak potensi budaya gitu tetapi belum diramu belum di di apa namanya di desain dalam satu wisata modern ataupun belanja industri wisata yang baik nah ini tiga hal ini pendidikan kelautan dan agrowisata jadi tiga hal saya ulang sekali lagi pendidikan kelautan dan agrowisata sudah terjawab untuk pertanyaan tadi dari Ed Iwan Azuri ada satu lagi pertanyaan Ibu boleh ya selain Pak Hendrik apakah ada dari bakal calon gubernur lain yang bangun komunikasi politik dengan Ibu iya ada boleh bodong di spill oh iya aduh sebenarnya belum final juga jadi tidak apa-apa kita sebut yang namanya juga politik ada dinamika tentu iya iya boleh pajar pajar wow oke oke wow ini menarik ini persaingan makin seru makin dekat makin seru ya politik berubah dari waktu ke waktu hitung detik gitu bisa dalam hitungan detik apapun bisa terjadi supaya makin seru ibu saya mau lagi dong ajak ibu main satu game spole mumpung ibu lagi disini ya ada lagi ini namanya games dadu games dadu boleh tim boleh dong minta iya iya jadi ibu ini ada tim kita sudah siapkan ada enam pilihan ada enam foto di atas ada lin ada bentrok ada pasar mardika baru woman issue pendidikan dan juga bullying at school nah ini nanti saya minta ibu disini gambarnya sahabat sahabat bisa juga lihat nanti saya minta ibu untuk kocok dadunya goyang dadunya lemparkan angka berapa yang keluar saya minta ibu untuk berpendapat mengeluarkan pendapat tentang gambar tersebut boleh ibu ya silahkan cerita tentang gambar iya cerita tentang gambar boleh ibu ada lumbung ikan nasional menarik sekali saya berdoanya semoga ibu dadu yang jatuh angka 6 deh boleh ibu boleh silahkan 5 5 disitu apa ibu bullying at school oke bullying at school ibu apalagi kemarin itu baru saja kejadian di salah satu SD di Waiheru itu anak-anak SD kelas 6 SD bully adik kelasnya bu ini tentu menjadi satu krisis krisis sosial krisis psikologis anak juga bagaimana pendapat ibu silahkan iya jadi ini memang persoalan terkini lah ya zaman ini jadi persoalan zaman ini adalah kita semacam krisis identiti ataupun krisis akhlak iya 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 perilaku sebenarnya kurikulum pendidikan kita sudah mengarah ke sana gitu ya yaitu bagaimana agar perilaku ataupun karakter anak sejak dari bawah sudah bisa diterpa gitu maka saya sebutkan nilai yang paling esensi dan paling dasar adalah sebenarnya sudah ada dalam kultur kehidupan kita yaitu kultur agama agama telah mengajarkan kita untuk bisa mengambil nilai-nilai positif dan kebaikan-kebaikan dalam karakter ahlak tadi ahlak mulia gitu nah bagian kenapa sampai terjadi bullying kemudian juga terjadi misalnya kadang-kadang juga kekerasan anak iya iya benar benar ya tentu di lingkungan yang paling dekat dengan dia ya lingkungan di rumah kemudian lingkungan sekitarnya gitu lingkungan jet-jet hariannya gitu memang menjadi satu persoalan utama kita adalah anak sekarang tidak sama dengan masa dulu gitu ya kalau sekarang kalau sekarang contoh mereka ataupun cerminan mereka banyak gitu ya dari 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 tontonan yang ya sebenarnya belum waktunya mereka konsumsi belum pantas untuk ditonton ya ibu ya belum pantas untuk ditonton dan diperparah lagi lingkungan lingkungan sekitar mereka juga seperti itu gitu nah ini tentu jadi satu PR bersama satu satu persoalan yang harus menjadi apa namanya persoalan yang di selesaikan bersama juga bukan saja diratapi atau disesalkan gitu tetapi ini satu kenyataan benar satu kenyataan yang sekarang ada kemudian juga bagaimana agar pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif atau lebih menyeluruh gitu nah untuk menumbuh kembangkan anak gitu ya tentu bisa lewat berbagai hal gitu apakah di rumah lingkungan bermainnya kita ciptakan komunikasi yang baik dengan anak gitu kita bawa mereka untuk mereka sadar akan eksistensi dirinya gitu bisa jadi mungkin ini bagian dari ini perlaku yang insiden eksiden dan insiden gitu tetapi kadang-kadang kita lebih cepat menjustifikasi gitu ya menjustifikasi bahwa anak ini rusak moral rusak mental dan lain-lain gitu padahal bukan saja karena persoalan misalnya insiden ini karena kesengajaan dirinya gitu tetapi banyak faktor gitu dimana ketika bisa diselesaikan secara bersama-sama bisa didalami atau bisa dijelaskan ya anak ini akan merasakan dirinya berarti dia punya apa namanya pendekatan ataupun masa depan yang yang justru harus tidak seperti ini jadi memang pelakunya juga harus tetap dibina supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu dan juga korbannya pun saya rasa juga harus diberikan counseling juga ya Bu ya biar dia tidak trauma biar dia tetap semangat juga untuk mencapai cita-citanya betul walaupun di satu sisi kan anak dia bisa dewasa dengan mental yang yang tangguh gitu kan nah kadang-kadang kan anak yang tidak yang yang cengeng atau yang tidak kuat itu berasal dari ini yang rentan yang kadang-kadang dia tidak dihadapkan pada kondisi kenyataan hidupnya gitu ya kita mudah yang tadi saya sebutkan mudah menjustifikasi bawa anak bandel atau anak nakal padahal itu bagian dari proses-proses tahapan ataupun periode usia-usia perkembangannya dia iya tentu dalam usia perkembangan kita sebagai orang tua terutama misalnya saya juga kan punya anak punya anak keluarga punya anak dan ketika menghadapi yang kayak begini gitu itu hal yang paling menjadi sandaran itu adalah ya doa gitu ya kita meminta kekuatan yang yang si empunya itu kan yang mempunyai anak atau yang menitipkan amanah ini ke kita orang tua kita orang tua kan adalah Allah Tuhan gitu kan otomatis kita minta kepada pemiliknya langsung untuk bisa dibantu membantu gitu bagaimana sih agar anak juga ketika misalnya kita libatkan dalam memberikan eksistensi kepada dirinya bahwa dia ini anak-anak kita ini ini juga bukan milik kita gitu tetapi ada pemiliknya sehingga kita bawa dia untuk mengakui bahwa oh ternyata kita ini makhluk atau kita ini ternyata ada yang menginginkan sesuatu dari kita gitu maka saya kadang-kadang juga ayo ya bantu umi gitu untuk sama-sama cari syurga gitu untuk kita bisa beribadah gitu bisa jadi ini bagian dari tahapan dia gitu yang kadang-kadang kalau misalnya sudah di jazz nakal dan apa saya misalnya suka marah atau misalnya di bullying kayak begini suka marah jangan langsung di jazz nakal saya kadang-kadang bilang itu kreatif gitu misalnya mereka ya coret-coret ataupun misalnya bikin sesuatu bagian dari ini belajarnya dia mereka menemukan sesuatu identitasnya dia bahwa dia harus begini begini gitu bahwa dalam prosesnya mungkin kita punya kekurangan punya kelemahan punya hal-hal yang harus diperbaiki tentu gitu ya sebagai manusia tidak luput dari kekurangan kelemahan tetapi ada sesuatu yang ketika misalnya masa kita berkorban untuk sesuatu yang besar Allah yang yang maha mencipta yang mempunyai yang memiliki kita tidak membantu gitu nah ini kira-kira begitulah begitu ya luar biasa membaca gambar ini dan mengambil situasi gambar ini ke suasana saya iya iya karena ibu kan cara pandang saya sebagai orang tua satu pencerahan untuk orang tua juga yes benar sekali ibu iya satu pencerahan yang luar biasa sekali tapi ibu iya mungkin karena narasumber saya kali ini adalah seorang serikan di Maluku jadi teman-teman saya yang disini ini mau bertanya nih ke ibu boleh ya saya izinkannya boleh siapa yang mau bertanya boleh unjuk tangan oke boleh silkan makasih ibu ibu yintan ibu sadia makasih kesempatannya dari pembahasan tadi kita lihat sungguh luar biasa bisa dibilang ponek-ponek ibu juga ya tadi yang betul-betul mengeluarkan apa yang menjadi persoalan di Maluku cuma kali ini kita lebih ingin mengejar ke pilkada atau pilgup karena ini mempunyai tadi kita tertarik bahwa ibu menjelaskan soal selain Pak Hendrik ada juga bakal calon-calon yang membangun komunikasi dengan ibu salah satunya Pak Jar boleh dikasih kisi-kisi sudah sejauh mana komunikasi dengan Pak Jar dengan Pak Hendrik mungkin dari dan sama itu mungkin siapa duluan yang bangun komunikasi Pak Hel duluan kah Pak Jar duluan kah terus komunikasinya itu untuk untuk memang ingin berpasangan dengan ibu atau ingin menyatukan visi misi ketika salah satu terkilih oleh rakyat seperti itu ya komunikasinya komunikasi personal komunikasi bagaimana agar bisa bisa diajak untuk bersama-sama dalam pasangan gubernur dan wakil dalam dinamika komunikasi ini sebenarnya kalau antara Pak Hendrik duluan atau Pak Jar duluan ini tentu Pak Hendrik duluan karena teman dan sudah lama sebenarnya bukan baru tahun-tahun ini sudah sejak 2-3 tahun sebelum-sebelumnya ketika misalnya saya kan dengan Pak Hendrik misalnya ada di badan legislasi ketika ke kungker ataupun perjalanan ke suatu daerah kita diskusi dengan jajaran pemerintahnya ada kok ada apa namanya aturan-aturan peraturan daerah ataupun juga paparan tentang satu kemajuan daerah misalnya di daerah-daerah lain kita jadi suka diskusi Pak Hendrik bilang iya andai Maluku bisa kayak gini andai pemerintahnya punya visi seperti ini bisa kita bawa ke Maluku kita bilang iya ya kapan ya kita merasa terpanggil seperti ini kapan ya kita semacam ada kalau ininya sanubari kita ataupun hati nurani kita rasa bisa tidak ya kita kembali untuk mengurus Maluku nah ini sih yang dengan Pak Hendrik nah kemarin pas pas bahkan sebelum pilek sih kami apakah pilek tujuan ya kalau bilang tujuan kita ini bagaimana agar menjadikan ini sebagai wasilah ataupun sebagai media gitu sebagai media makanya saya sebutkan tadi kalau mau dibilang sayang dengan kursi ini kan media saja media untuk bisa melayani gitu kalau mau bilang sayang yang disayang suara rakyatnya tapi sudah ada gitu sebenarnya suaranya sayangnya paling dalam hitungan hitungan ini ya tapi kalau bicara misalnya dalam satu mandatori yang lebih besar ya ada di pilkada ada di eksekutif gitu antara legislatif dan eksekutif gitu ya nah kalau dengan pajar sih komunikasinya ya komunikasi sudah-sudah dekat pilkada ya dekat pilkada baru komunikasi baik tapi kalau disuruh pilih ibu lebih pilih Pak HLA atau Pajar nih iya kan kayaknya kayaknya itu saya sebutkan saya bilang pilihan bukan saya justru saya komunikasikan dengan partai oke baik baik jadi masih rahasia ya ibu ya selain Pajar ada lagi tidak gitu saya sampaikan ke partai gitu bahwa ini saya kader gitu saya kader gitu jadi tentu partai membuka kesempatan kepada semua orang gitu kan ke hak semua orang punya hak dan hak yang sama untuk menggunakan perahu PKS iya baik dan saya sampaikan ke partai bahwa saya juga sebagai kader gitu ya tentu harus tunduk harus menyampaikan gitu harus menyampaikan nanti persoalan partai putuskan siapa-siapa saya sebutkan tadi ada kajian ada survei ada analisa yang di yang dibuat gitu nah ini yang yang saya bilang tunggu kejutan saja dan kejutan itu saya tidak bisa sebutkan oke baik karena saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan sebuah kejutan oke baik kejutan itu ada di rumah saya jadi masih rahasia ya masih dibungkus rapi belum dibuka nanti tunggu aja sahabat boleh-boleh silahkan Pak Eri yang terakhir ibu ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi permintaan oke imbawan ibu terhadap generasi muda gen Z dan lain sebagainya untuk bagaimana memilih pemimpin di tahun 2014 ini minta imbawannya kepada seluruh masyarakat iya boleh ibu mohon maaf boleh saya potong kebetulan ini pertanyaan dari Pak Eri sesuai dengan apa yang ingin saya tanyakan masih bersenyambungan lah jadi ibu langsung saja menjawab dengan keduanya sekaligus pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di Maluku silahkan ibu iya 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 tentu masa depan ini adalah milik perempuan milik anak muda ya dimana mereka tentu punya harapan yang besar gitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak mendapatkan pendapatan yang sesuai untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan mereka dan juga generasi-generasi yang sesudah ini gitu nah sehingga jangan kemudian merasa fobia tabu terhadap politik gitu karena saya sebutkan tadi dalam kehidupan bernegara ini semuanya diatur oleh politik politik menjadi panglima jujur gitu ya yang saya sebutkan bukan karena politisi saya sebutkan tapi hampir di semua kebijakan-kebijakan strategis itu diputuskan oleh para pemimpin apakah dia itu ada pada level tertinggi di struktur kepemimpinan misalnya di daerah gubernur ataupun di pirkada di bupati dan presiden di negara anggota DPR jadi tentu ketika kita ingin menjatuhkan pilihan ataupun kita punya kepedulian untuk bisa ikut serta ataupun berkontribusi ataupun peduli dengan masa depan kita maka ini saatnya kita tentukan siapa pemilih atau siapa pemimpin kita ke depan nah ada sebuah ungkapan ya bahwa anda yang tidak peduli dengan politik maka nanti ketika terjadi satu kehancuran ataupun keputusan regulasi yang tidak berpihak kepada anda anda jangan protes ataupun bertanya siapa dibalik orang yang memutuskan ini karena dia sudah diberikan mandatori otoritas dari kita dari masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada dia memutuskan sehingga ketika kita memilih seseorang tentu kita lihat bagaimana visinya rekam jejaknya integritasnya dan kemudian bagaimana citanya untuk bisa membawa kepentingan ataupun ekspektasi keinginan harapan kita menjadi lebih baik itu kira-kira luar biasa ibu ternyata ini ibu masih banyak sekali pertanyaan yang sahabat-sahabat sudah ajukan tapi saya rasa sudah cukup ya ibu terima kasih ini sudah dikulitin mumpung ada kesempatan jadi langsung saja terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live tiktok resmi terakhir maluku online terima kasih untuk siapa-siapa salam-salam yang sudah kalian sampaikan ke ibu iya terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih juga untuk Pak Heri yang tadi sudah bertanya dan tentunya terima kasih untuk ibu terima kasih sudah berkenan hari ini bisa hadir oke makasih saya doakan semoga ibu makin sukses sehat selalu dan apa yang menjadi impian ibu masih bisa diberikan restu oleh masyarakat amin baiklah sahabat itulah dia obrolan saya dengan salah satu serikan di maluku ibu Saadia Uluputi tidak terasa sahabat sekarang kita harus berpisah dulu namun tenang saja kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan rakyat maluku hanya di kanal youtube rakyat maluku jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi baiklah sahabat saya Intan Tonkota dan ibu Saadia Uluputi langsung dari studio harian rakyat maluku hampir pamit undur diri pamit amat baik ibu iya terima kasih seru sekali ibu obrolannya ibu terima kasih sama-sama ya